Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sokacita Saya akan membagi firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos Sokacita Kami bersyukur untuk terus bekerja dalam hidup kami Buka firmanmu bagi kami Bapak Kudus mampukan kami untuk menangkap suara Tuhan dan mengerti tentang Tuhan Amin Bagian firman Tuhan dalam kitab kolosif pasal 1 saya angkat ayatnya yang ke-23 Demikian bunyi firman Tuhan Sebab itu kamu harus bertekun dalam imam Tetap teguh dan tidak bergoncang Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil Yang telah kamu dengar Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya Demikian jauh pembacaan Firman Tuhan Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Orang yang mendengarkan firman dan melakukannya Dia adalah orang yang bijaksana Mengapa? Karena firman Tuhan yang kita dengar itu ya dan amin dalam hidup kita Firman yang kita dengar akan memampukan kita mengalami Dan mengalami kebenaran-kebenaran firman itu di dalam hidup kita Oleh karena itu tugas saudara dan saya Mari kita imani setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang kita dengar Ini yang disampaikan Paulus juga bagi jemaat di kolose Bahwa mereka harus tekun di dalam imam tentang firman Tuhan yang telah mereka dengar Tekun di dalam imam yaitu berbicara imam berarti bukan sekedar mengetahui Tetapi kalau saudara berbicara imam berarti saudara tahu Nah mengerti dan tahu itu satu hal yang berbeda Kalau orang tahu berarti itu benar-benar dia mengetahuinya Tetapi kalau mengerti berarti belum tentu itu dia alami di dalam hidupnya Nah oleh karena itu kalau firman Tuhan berkata Sebab itu kamu harus bertekun di dalam imam Berarti apa yang kita tahu itu haruslah itu kita percayai di dalam hidup kita Tidak sekedar tahu tapi yang kita tahu itu haruslah kita hidup di dalamnya Dan kita jalani di dalam seluruh kehidupan kita Itu yang membuat firman itu akan berkuasa hebat di dalam kehidupan kita Pertanyaannya mengapa Paulus mengajak jemaat Tuhan di kolose Untuk mereka harus beriman di dalam setiap kebenaran yang telah mereka terima Karena Paulus sudah mengajak kepada mereka dan firman sudah tersingkap bagi mereka Tentang siapa Yesus Kristus Yesus Kristus mati di kayu salib Yesus Kristus bangkit dan dia naik ke surga Adalah satu kasih karunia Tuhan yang dibuat bagi kehidupan manusia Artinya lewat kehidupan Yesus Kristus Apa yang dibutuhkan manusia Apa yang diinginkan oleh manusia Semua ada di dalam hidupnya Yesus Kristus Jadi kalau kita orang Kristen kita hidupi firman dalam hidup kita Karena firman itu adalah Kristus itu sendiri Kalau kita hidupi firman itu Maka apa yang saudara butuhkan dalam hidup saudara Akan saudara memiliki Contoh mungkin engkau ada dalam permulaan sakit penyakit Engkau ingin untuk mengalami kesembuhan Ya tugasmu percaya kepada firman Ketika engkau tekun beriman kepada firman Tuhan Maka firman akan memberikan kesembuhan kepadamu Ketika engkau berada di dalam kekurangan kebutuhan keuangan misalnya Engkau ingin supaya kebutuhanmu itu dipenuhi Tugasmu adalah hidupi firman yang engkau terima Itulah yang membuat kebutuhanmu itu akan dipenuhi Nah oleh karena itu Mari kita beriman kepada Tuhan Tekun di dalam iman Masalahnya saudara tidak akan pernah bertekun di dalam iman Kalau engkau tidak pernah suka akan firman Tuhan Karena ketika engkau mau beriman Firman harus limpah di dalam hidupmu Rumah 10 ayat 17 katakan Iman timbul dan pendengaran Pendengaran akan firman Kristus Jadi kita akan beriman Kalau firman itu limpah dalam hidup kita Mari kita hidupi firman dalam hidup kita Kesukaan akan firman harus menjadi bagian hidup kita Arti yang haus dan lapar akan firman Itu menjadi bagian kehidupan kita Sehingga saya percaya Hidup kita akan mengalami kuatan yang dikerjakan Tuhan lewat iman Nah oleh karena itu pemisah klavus yang diberkati Tuhan Jangan mau menjadi orang Kristen yang hanya sekedar mendengarkan firman Tetapi baiklah firman yang kau dengar itu Harus kau ambil dalam hidupmu Dan ketika kau mengambilnya dalam hidupmu Percayalah Aku telah menerimanya dan roh kudus akan memampukan engkau Untuk firman itu menjadi realita dalam hidup saudara Jangan pernah bimbang dalam hidupmu Jangan pernah putus asa dalam hidupmu Karena semua yang engkau butuhkan Semua yang engkau mau di dunia ini Baik itu ketika engkau bekerja Baik itu engkau ada dalam kehidupan rumah tanggamu Baik engkau melakukan bisnismu atau aktivitas apapun Semua yang engkau butuhkan Yaitu kekuatan-kekuatan Tuhan Hikmat Tuhan Semua yang engkau butuhkan bahkan kecukupan Semuanya ada dalam hidupnya Yesus Kristus Dan engkau bisa milikinya Kalau firman itu limpah dalam hidupmu Tuhan Yesus menolong kita Memberkati kita Memampukan kita Untuk terus hidup percaya firman Dan melakukan firman dalam hidup kita setiap saat Amin Mari kita berdoa Kami percaya Semua yang kami butuhkan Ada dalam kehidupan Yesus Kristus Hajari kami untuk firman yang kami dengar Kami hidupi dan melakukannya dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami bersyukur untuk firmanmu Yang telah kusingkapkan bagi kami Amin Shalom Tuhan berkati kita semua